Inggris jangan galak-galak ya, saya tuh nggak bisa bentak-bentak Reza, Pak. Apa aja ini sih, Pak? Kita bertiga, Pak. Tadi aku bisa aja nge-invite Prili buat ikutan ngobrol bareng sama kita. Pril, gimana My Lecturer, My Husband? Bagaimana kamu rasa tentang seri ini, Pril? Oh, saya merasa sangat bagus tentang seri ini. Karena ceritanya pas, terus juga konfliknya sangat relatable sama banyak orang. Jadi pas kemarin kayak yang episode 4 tuh banyak yang DM ke aku kayak konflik rumah tangga yang di-capture sama My Lecturer, My Husband tuh bener-bener mereka alamin. Kayak masak ke asinan, diem-diem sama suami padahal satu rumah. Punya konflik yang kecil jadi besar karena sama-sama gengsi, sama-sama ego. Jadi banyak banget yang bisa relate, sehingga akhirnya mereka bener-bener ngerasain apa yang Inggit rasain, bener-bener ngerasain apa yang Mas Arya rasain, gitu. Saya kira kelebihannya realita itu ya, nggak berlebihan. Karena seri ini kalau sinetron kan di-dramatisirnya tinggi banget ya, lebih larger than life. Ini lebih grounding, lebih ah gue banget ya, kayak relatable banget, kayak the girl next door, gitu. Nah itu terjadi di My Lecturer, My Husband. Kalau nggak, it's a perfect combination dari cerita, cast, director, everyone ini dapet banget. Dan yang saya selalu bilang paling penting adalah rohnya, soul, ada di My Lecturer, My Husband. Banget, banget. Cuma pesen saya nih Pak, pesen saya nih Pak, kalau misalnya suatu saat nanti kita bikin lanjutannya. Inggit jangan galak-galak ya Pak, saya tuh nggak bisa bentak-bentak Reza Pak. Kamu jago bentaknya Reza, kamu barangin. Itu susah loh, saya acting ngebentak Reza tuh susah Pak. Saya tuh sayang sama dia, saya nggak mau bentak-bentak dia. Sang suami ya, nggak mau dibentak ya, mungkin nanti. Udah nanti yang keduanya Inggit jadi istri yang mengabdi aja ya Pak ya. Inggit punya anak nggak? Mau punya anak nggak sama Reza? Ah boleh, anaknya masih cakap-cakap sama saya. Pril, Pril. Aku pengen nanya dong Pril, mumpung Prili bisa bergabung sama kita disini. Ketika ditawari proyek ini, kenapa pada akhirnya kayak sempat mikir nggak sih? Lo ketika ditawarin series sama Pak Manoj, kayak mikir nggak sih? Apa sama kayak Danur, kayak oke mau gitu. Sebenernya yang bikin mikir adalah karena lagi pandemi. Jadi yang dipikirin protokol kesehatannya kayak gimana gitu kan. Cuma dari segi cerita, aku kan udah baca Melek Cume Husband yang skenario movie kan. Dan ini udah menjadi topik yang aku omongin terus sama Pak Manoj. Apalagi aku pengen disatuin sama Kak Reza tuh udah dari dulu. Cuma kita belum nemuin skrip yang bener-bener pas. Akhirnya kemarin pas Melek Cume Husband bilangnya mau dijadiin series. Dan akhirnya Kak Reza yang main dengan karakter yang pas. Selisih umurnya juga pas di skenario sama di realita. Akhirnya aku kayak, oke mau. Udah nggak usah pakai mikir lagi deh. Dan aku percaya MB juga pasti bisa menjaga protokol kesehatan kan di lokalnya syuting. Makanya kita syutingnya aman banget. Jadi bener-bener kayaknya butuh waktu sekitar 15 detik tuh mikirnya. Itulah chemistry ya. Kalau saya sama Prili ngobrol. Tuh satu-satunya yang ikut ke editing. Wah endingnya kayak apa gini-gini. Ya bisa kita ngobrol. Jadi kami punya relationship very different ya. Kita give and take ya. Ada understanding, ada relationship. Jadi menarik sekali ada trust factor. Jadi saya kerja sama Prili. Feel very comfortable and very good. Jarang-jarang relationship ini sangat penting. By the way ini sebelum saya leave lagi karena saya harus kerja. Saya cuma mau bilang bahkan sampai ada di satu episode yang saya ngelakuin satu adegan yang nggak pernah saya lakuin di seri selain. Dan itu nanti mungkin kalau teasernya tayang itu akan heboh banget. Tapi saya lakuin itu untuk my lecture my husband dan untuk Pamanos dan untuk Reza. Jadi kayak I wanna do it. All out. Kamu lihat Prili adegan ending itu. Saya jamin itu likes-nya ya. Enggak, bukan ending doang, Pak. Adegan yang itu loh, Pak. Yang satunya lagi itu loh. Oh, oke. Jangan for it. Itu parah banget juga loh. Yaudah, Prili lagi kerja lagi ya. Terima kasih, Prili. Thank you. Bye. Thanks for joining. Terima kasih telah menonton.